Guys-guys-guys, lo tau gak gue ini anak kuliahan? Nah, pasti selama ini pada ngira gue anak SMP kan? Heh, salah! Gue ini lagi kuliah di salah satu universitas di Australia Tapi karena pandemi, jadinya gue kuliah online Nah, di kuliah ini gue ada tugas suruh bikin game Dan kebetulan, gue udah bikin banyak banget ini game, guys Kebetulan banget ini Dan terbukti, gue dapet seratus buat pelajaran kali ini Mau liat game apa yang gue bikin sampai dapet seratus di kampus Australia ini? Ayo kita liat! Jadi grup kita bikin game kayak Windah Horror Adventure Tapi tanpa Bang Windah Dan tanpa horror Dan tanpa adventure Jadi, jadi ini game apa dong, Tai? Ya, pokoknya tugas grup ini berisi lima orang Ada dua orang Indonesia Dua orang Swedia Sama satu orang Australia Dua orang Indonya yaitu Gue sama Salyawe Loh, Bang? Salyawe bukannya Donato Rakun yang lu sebut-sebutin terus di akhir video? Salyawe 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 Dan Salyawe Salyawe Nah, itu dia, guys Kalau lu jadi Donato Rakun Lu bisa kuliah sama gue di Australia Sekelas lagi bisa bikin game bareng Hmm, mantep kan jadi Donato Rakun, guys? Oke, jadi Salya ini bener-bener pintar banget Kalau soal mendesain game Dan pas lagi meeting Dia tiba-tiba kepikiran buat bikin game Dimana lu main jadi slime Iya, jadi cairan lengket ini Tapi biar gak aneh Gue gak mau pake cairan-cairan lengket warna putih Jadi kita pake cairan warna merah Ini dia slime kita Iya, ini slime dari On The Cliff Gue diem-diem adopsi ini slime Dan rawat sampai dia jadi segede ini, guys Langsung deh gue programin Biar slimenya bisa gerak kayak di Windah Horror Adventure Persis lah pokoknya, gampang Lalu ada juga partikel-partikelnya tuh Lengket-lengket dah nih lantai Banyak slimenya Nah, terus apa dong bedanya sama Windah Horror Adventure? Ini nih Se-hiyah Keluar anakku Hehehe Jadi slime kita ini bisa menembak anak, guys Terus anaknya bisa gerak juga Jadi kalau lu mau tau cara bikin anak Mainin game ini, guys Bisa bikin anak sebanyak-banyaknya Terus yang paling asik ya Tak bisa makan anak Makan anak kecil, guys Pak, pak, ampun, pak Ini cuma game, pak Bukan kan ini balis banget Nah, dengan mekanik ini aja Lu udah kebayang belum? Gameplay bakal gimana? Banyak banget kreativitas yang bisa terbentuk Dari mekanik lempar anak ini, guys Ini gue bikinin map di luar angkasa Dengan berbagai puzzle dan lava Terus kita harus aktifin jalan transparan ini Biar kita bisa naik ke atas Soalnya kalau jatuh ke lava ya mati lah Nah, ini dia Kita bisa lempar anak kita buat ke atas sana Wiuu Sana warna kecil Oke, mah Eh, ada pressure plate Injek Wow, jalanannya muncul Thank you, anakku Berguna juga lu bocil Gak kayak bocil murka Ini dia, guys Bocil yang berguna Kan harus jadi seperti ini, ya Jangan jadi bocil murka Yang go... Nah, selanjutnya ada moving platform Lu tau gak sih, guys Mau di moving platform ini Susah banget Karena aslinya Moving platform itu Gak ngebawa lu di atas mereka Lu ditinggal jatuh kayak begini, coy Lu pasti ngiranya selama ini Moving platform itu Udah otomatis ngebawa lu kan Lu tinggal diem aja Kagak Developernya yang pusing Bikin biar bisa begini Ya, contohnya gue Pusing malah gue Bikin moving platform Liat tuh Malah jadi gepeng Selain meautis banget Sekarang malah jadi nyangkut Gue lagi jalan Tapi rasanya kayak lagi ngangkut Truck satu tom Gila Dan akhirnya bisa juga Gimana caranya biar berhasil? Gue juga gak tau Gue ngasel Tiba-tiba bisa jadi moving platform Terakhir ada portal buat goalnya Kayak di Winda Horror Adventure Juga ada portal buat middle level Jadi ini sebenernya Winda Horror Adventure Tapi gak ada horror Dan gampang, guys Gue yakin siapapun bisa tamatin ini game Nah, jadi kan gue mau jadi pembuat film kartun Yang handal nih Kayak waktu bikin cutscene film di Rakun Party Jadi di game ini pun juga harus banyak cutscene dong Jadi gue bikinin cutscene nih, guys Lu tau gak sih Di antara semua grup di kampus gue Cuma grup kita doang yang gak cutscene nih, guys Terlalu niat kita, anjir Karena gue satu-satunya grup di kelas yang bikin cutscene Kalian harus like video ini dan subscribe, guys Live Under Game Dev menuju 500 ribu subscriber Nah, ini cutscene-nya nih, guys Kita kayak diserp gitu sama portalnya Buat pindah ke level lain Kalau buat level lainnya ini Gue minta biar 2 orang Swedia di grup kita bikinin map-nya Tapi ada masalah Gue gak bisa bahasa Inggris Gimana dong nih, guys Cara komunikasi sama mereka Eh, tapi Gue bisa sih bahasa suai dia Gue dulu pernah diajarin PewDiePie, guys Jamlar Which basically means Jablar Nah, ngerti kan lu, Jablar Oke, oke Ayo kita selesaikan tugas game ini Jadi gue pun lanjut lagi Bikinin musuh-musuhnya, guys Nah, musuh disini bukan setan lah Udah jelas banget Tapi musuhnya itu robot-robot Lu pada suka robot gak, guys? Siapa disini yang cita-citanya ingin menikahi robot cewek? Tulis di komen ya Oke, pertama ada Electric Fly Dia ini suka terbang bolak-balik gak jelas Tapi kalau kita deketin Marah dia, anjir Tiba-tiba listriknya nyala Terus kalau kita kena Kita makin kecil, guys Sama Kalau kita nembak anak Itu juga bikin kita jadi kecil Jadi sebenarnya darah di game ini Sama dengan peluru Nah, lo Unik banget kan gamenya Darah sama dengan peluru, guys Memang salut gue sama kreativitas Si Salia ini Bisa kepikiran desain game kayak begini Gue sih cuma ngoding doang Gak mikirin desain Udah kek, stop lo ngejer gue Dasar rumput gila Wancurin juga lo Hahaha, easy Terus kita bisa makan robotnya juga Lo memperbesar diri Tuh, gede banget saat kita, guys Sekarang bayangin Kalau ada seribu musuh Dan kita makanin semuanya Anjir Panicolosal Titan ini mah Oke, sekarang musuh kedua Rocket Prime Dia mirip Karen Istrinya Plankton Tapi kepalanya mirip helm Karakter Alden Ring gue Wih, parkur coy Dia juga sama Mudah-mudahan diri gak jelas Terus kalau dideketin Mata merahnya nyala Langsung dia marah besar Dia mau nembakin lu dengan roketnya Namanya Rocket Prime Jurusnya juga Rocket Nah, terus si Salia ini Bikinin map di Jepangan Seperti ini tuh Keren banget ya, guys Gile Untung gue dapet tim kayak Salia di grup kampus gue Nah, bingung gak lu, guys Kenapa dari planet luar angkasa Tiba-tiba jadi jajepangan gini Gini-gini Jadi judul game ini adalah Slime Through Time Slime melewati waktu Jadi kita ini sebagai slime Yang pindah-pindah ruang waktu Dari masa depan ke masa kini Buat menyelamatkan dunia Dari robot-robot Jahanam ini, guys Nantinya kita bisa ke masa lalu juga Jaman Dinosaurus Buat lawan raja Dari para robot-robot ini Jadi level pertama ini Lu bakal diajarin dulu Di tutorial level Buat diajarin pencet-pencetnya Diajarin juga Kalau lu bisa makan anak Terus puzzle pertamanya Pintu ini Lu diajarin Kalau lu itu Harus memanfaatkan anak lu Buat injek pressure plate-nya Barengan Gak bisa sendiri lu Ya puzzle-puzzle gitulah Nanti lu Mainin aja Dan kita lihat Apakah lu bisa pecahin puzzle game ini Terus gue juga bikinnya Satu lagi Cutscene awal level Jadi lu ingat kan Kita ini Tiap pindah level Pasti masuk ke dalam portal Nah Jadi tiap awal levelnya pun Juga keluar dari portal Jadi masuk akal kan Perpindahannya Dari planet masa depan ini Jadi ke masa tahun 90-an Di Jepang ini Sebenernya ini gue cuma Reverse doang sih Cutscenenya He he Terus satu cutscene lagi itu Opening paling awal Kita ditunjukin Kalau robot-robotnya ini Diproduksi sama Mesin berteknologi tinggi Yang satu ini Makanya Itulah alasan Kenapa kita harus Hancurin dulu Barrier mesin ini Baru abis itu Kita teleport Pakai portal Logikanya gini Kalau lu gak ngancurin Tumber masalah di level ini Kenapa lu udah pindah level Ya jangan dulu dong Bahas nih dulu Masalah di level ini Ya kan Baru deh Abis itu Kita bahas nih Masalah di level lain lagi Oke Dengan progres game Yang seadanya ini Kita pun sidang presentasi Dan untung lah Respon murid-murid lain Pada suka Cuma gue gak bisa Videoin pas presentasi itu Lalu kita pun Dapet seratus guys Gue bersyukur banget Dan bahagia Dengan hasil jari payak Kita membuat game ini Liat tuh Seorang dosen yang pintar Bisa menilai game ini Nilainya seratus Kalau bocil murka mah Cuma saya bilang Burik Bilang game Tolong Lo tolong bocil murka Oke like video ini Sebanyak-banyaknya Biar gue tau Kalau lu suka sama game ini Karena kalau nyentuh 15 ribu likes Artinya lu suka sama gamenya Terus bakal gue lanjutin lagi deh Bikinin boss robot raksasa Sang sumber bencana Di game ini Dan nanti kita publish gamenya Buat lu mainin Oke thank you udah nonton Jangan lupa like dan subscribe See you guys on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax